Disuruh jemput Panji Sakti tuh pas emang hari H banget. Terus gue itu jemputnya bareng si Raja. Jadi gue diberangkat dari NSU sekitar siangan biar kita nyampe tepat waktu lah jemputnya sekitar jam satuan disana. Tapi gue disitu sampe excited juga. Waduh baru kali ini gue ketemu Panji Sakti langsung kan. Dan ternyata dia disitu sama istrinya dan anaknya juga. Setelah itu gue langsung jalan otw ke NS. Dan jalan itu posisinya emang lagi macet banget. Emang Bandung kalo sore emang macet banget lah. Selama di percalanan tiba-tiba si Raja dapet telepon nih dari Tolibah dari Joyce. Dan di Joyce itu bilang ke Raja kalo misal, Ya ini di NF udah ada Panji Sakti. Dan disitu gue kaget dong. Raja bilang ke gue, ini si Joyce nelfon. Dia dapet telepon bilang kalo udah ada Panji Sakti. Dan gue sih tuh kaget dong. Buset. Ini yang gue jemput siapa ya? Perancangan Panji Sakti belakang gue. Gue ambil ketawa juga. Tapi kayak wah ini beneran Sakti nih orang sesuai apa namanya gitu kan. Jadi gue ambil ketawa gue disana sama si Raja. Kok ini yang kita jemput Panji Sakti atau siapa gitu kan. Terus akhirnya ngobrol lagi ngobrol lagi ternyata itu krunya lah. Krunya Panji Sakti. Gue yang jemput ada di belakang gue. Kok tiba-tiba udah ada DNF aja gitu. Gue emang yah cerita seru lucu juga sih sebenernya.